assalamualaikum halo sobat berondong brother dari intong apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja sehat jasmal dan rohani tentunya amin bagi kalian yang belum mandi silahkan mandi dulu yang belum nikah silahkan nikah dulu canda intinya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi setelah channel ini upload video terbaru like video ini jika kalian suka share ke semua sosmed yang ada di HP kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu dan silahkan komen dibawah jika ada yang ingin ditanyakan pada zaman sekarang ini bermain game menjadi sebuah kebutuhan bagi anak-anak kaulah muda bahkan sampai orang tua tentunya banyak sekali jenis game yang bisa dimainkan dan video ini dibuat untuk ngasih saya rekomendasi ke kalian game yang bergenre simulator Oke langsung saja saya akan kasih tiga game simulator yang saya rekomendasiin khusus buat kalian yang pertama saya melirik game simulator live Kenapa saya lirik game ini karena di era internet ini di era terminologi selibiti bukan cuma milik mereka yang wajahnya terpampang di layar kaca televisi mereka yang juga hadir di layar smartphone dan juga desktop ada selebriti Instagram selebriti Twitter dan yang semakin bertumbuh adalah selebriti YouTube atau kerap disebut youtuber saking mereknya fenomena tersebut studio game asal Barcelona you play online tertarik membuat game yang berjudul youtuber live untuk Windows untuk OS dan untuk Linux dan sekarang hadir game ini di Android jadi bisa kalian mainkan di mana saja game ini sering dibilang mirip The sim sesuai namanya itu berlain adalah game simulasi tentang seorang youtuber konsepnya kurang lebih seperti The sim hanya saja lebih fokus ke kehidupan para youtuber mula-mula pemain harus memilih karakter sebagai seorang youtuber jika ingin membuat konten tentang dunia memasak pemain harus mendandani dirinya layaknya seorang koki begitu pula pemain yang berperan sebagai youtuber yang menciptakan konten tentang game tentang musik atau hal-hal menarik lainnya sebagaimana dikasih tutorial di gamenya tahapan selanjutnya adalah membuat konten pengguna harus menggarap video untuk mengeditnya jika sudah mantap video tersebut bisa dipublikasikan ke YouTube nah pasca produksi adalah tahap yang paling menentukan bagi seorang youtuber pemain harus pandai mempromosikan kontennya agar channel YouTube nya bisa ditonton banyak orang dan berkembang sama seperti youtuber di kehidupan nyata pemain game ini juga bisa memonetisasi video saat kontennya sudah banyak gitu ya guys pada level tertentu kemampuan manajerial keuangan juga penting jangan sampai uang yang dikumpulkan terbuang untuk kehidupan yang tidak produktif untuk menambah subscriber dan melihat popularitas pemain juga harus ramah ke penggemar maka dari itu pemain bisa membalas komentar pada penggemar yang berbagai jaring sosial yang tersedia di dalam gamenya jadi kita disetujui dikasih fasilitas berbagai jaring sosial ya nantinya yang kita bisa memanfaatin untuk mendokrak subscriber dan popularitas kita tidak hanya itu selain membuat konten youtuber harus juga melanjutkan kehidupan sebagai manusia mereka butuh makan butuh istirahat dan bersosialisasi youtuber live mengakomodir kegiatan-kegiatan yang mempresentasikan kehidupan pada umumnya misalnya berpesta nongkrong dengan teman-teman ataupun menghadiri pertemuan-pertemuan dengan berbagai industri tak lupa pula ada unsur pecintaan yang diselipkan sebab tanpa cinta tentunya kehidupan para youtuber bakal terasa hampa pada akhirnya game ini memicu pemain untuk menjadi youtuber paling gemilang pada saat titik pada saat pada suatu titik pemain bisa membuat perusahaan dan jaring sosial sendiri untuk menikmati keseluruhan bermain game sebagai youtuber anda bisa mengunduh lewat Google Play atau app store sayangnya game ini tidak tersedia dengan gratis pengunduh harus membayar sekitar 115 ribu atau sekitar 190 ribu selamat mencoba yang kedua saya rekomendasi in buat kalian yaitu menjadi seorang streamer live simulator game ini tentunya gratis untuk kita mainkan gamer yang asik menonton streamer saat mereka memainkan gamenya sendiri pengembam cistek inc telah berusaha untuk memasukkan pemain ke dalam kehidupan seorang gamer dan influencer online dengan game mereka streamer live simulator game ini hanya berfokus pada proses streaming tapi juga memungkinkan pemain untuk benar-benar menjadikan karakter mereka sebagai perpanjangan dari kehidupan mereka Anda dapat melakukan ini di dalam gamenya melalui mekanisme dunia terbuka game dan apa itu streamer live simulator permainan dimulai dengan suara tembakan dan jeritan anjing setelah bangun anda menurut tangga untuk menemukan seorang yang tidak dikenal yang menyarankan anda untuk pergi dan mengarahkan anda untuk menuju pengiriman anda melalui pintu masuk dan memerintahkan anda untuk segera pergi Anda akan menemukan utara singkat yang gambarnya sebagai usur pencerahan kecil hanya perlu 10 menit untuk menyelesaikan aliran pada dasarnya adalah apa yang berputar di sekitar game streamer live simulator adalah game kasual yang menyenangkan dan untuk dimainkan bagi mereka yang ingin mencoba kehidupan streamer peristiwa permainan akurat yang ada dilakukan streamer nyata termasuk tantangan seorang pemula setelah anda menghabiskan lebih banyak waktu game ini akan dengan murah hati memberi anda peningkatan untuk mendorong karir streamer anda ke depan yang ketiga saya rekomendasiin buat kalian yaitu menjadi seorang perakit komputer yang nyata dimana kedua game yang tadi saya bahas ini adalah titik akhir jadi seorang perakit perakit HP atau perakit komputer perakit PC sesuai pesanan atur permainan PC Creator cukup sederhana permain mendapatkan bonus untuk sebuah rakitan PC lalu kemudian mereka bisa mulai membangun PC tersebut dari nol mulai dari penentuan casing, lalu motherboard, prosesor, power supply, memory, hard disk, dan lainnya teknik perakit PC dalam PC Creator pemain berperan sebagai seorang teknisi yang mendirikan sebuah biro jasa perakitan PC tugas pemain adalah untuk melayani permintaan pelanggan dalam perakit PC impian mereka sesuai spesifikasi yang mereka inginkan berbagai macam tugas di game ini tidak hanya merakit PC saja pemain juga bisa ditugaskan untuk memperaikasi sebuah PC atau melakukan upgrade PC juga loh disini pemain bisa mengakses web-mech PC tersebut apakah PC tersebut cukup kuat untuk menjalankan game-game terkini atau perlu upgrade cara untuk mendapatkan uang di game ini selain mendapatkan uang dengan melayani para konsumen secara konvensional pemain juga bisa mencari uang dengan cara kekinian yaitu dengan melakukan minimum bitcoin tentunya harus ada modal yang bisa melakukan minimum bitcoin secara baik dan oleh karena itu pemain tiap harus bekerja berakit PC pesanan kantornya juga bisa di upgrade loh tampilan dari PC Creator ini cukup minimalis pemain diberikan tampilan sebuah kantor dengan viewer isometris dimana dia bisa merakit PC dan mengetes PC di dalamnya uniknya kantor ini bisa di upgrade agar menjadi lebih bagus dan mengawan tentunya dengan bayaran yang cukup mahal ya PC Creator memang pantas tersebut dengan simulasi rakit PC karena selain pemain bisa menentukan sendiri warna casing PC tersebut karena juga bisa menjalankan sebuah sistem operasi di PC rakitan tersebut bagaikan OS sesungguhnya game ini tidak menggunakan koneksi internet ya meskipun dalam gamenya saya punya cara kita tentang waksana melakukan download berbagai macam hal seperti download reaper atau aplikasi behmec namun sebenarnya semua itu hanya simulasi saja game gratisan yang satu ini sama sekali tidak butuh koneksi internet dan dimainkan secara offline tidak ada sistem stamina energi sama sekali tapi bisa membeli mata uang premium bernama apalagi kalau bukan bitcoin yang bisa ditukar dengan uang biasa kedengaran semua sesuai yang menarik namun sebenarnya PC Creator ini bukanlah game yang cocok untuk semua orang antar mukanya dengan terlalu minimalis dan membuat para pemainnya bingung dan mencari cara bagaimana menyelesaikan pesanan seorang juga pastinya akan menjadi sesuatu yang butuh trial dan error tapi paling tidak dengan memainkan game ini pemain akan mendapatkan sedikit pengetahuan mengenai perakitan PC yang cukup nyata oke mungkin itu cukup 3 rekomendasi simulator buat kalian yang bisa kalian mainkan di playstore atau di ios atau di smartphone kalian apakah kalian tarik dengan gameplay simulator yang sudah tadi saya bahas mau coba yang mana mau coba semuanya silahkan nanti kalian kasih tahu alasannya di kolom komentar saya Dhani Hamdani pamit unur diri sampai jumpa di next video bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh